Intro Saipul Jamil resmi dinyatakan bebas atas kasus asusila dan penyuapan. Kini sudah bisa menghirup udara segar pada hari Kamis 2 September 2021. Namun sebelum lanjut, bisalah luangkan jarimu untuk menekan tombol subscribe biar Anda tidak ketinggalan berita menarik dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut. Dalam patauan kompas.com, mantan suami DP itu resmi bebas dari lapas Cipinang kelas 1A pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Saipul Jamil terlihat memakai kaos putih lengkap dengan menggunakan masker yang berwarna sama dengan bajunya itu. Ia pun tak lupa untuk berpamitan dengan petugas pada saat keluar dari lapas Cipinang. Tak hanya keluarga, mantan suami DP itu pun langsung disambut oleh penyanyi dangdut Indah Sari yang sudah lama menunggu sejak pagi hari dengan serangkaian bunga yang langsung dikalungkan di lehernya Saipul Jamil. Aku bebas, ujar mantan suami DP itu dengan wajah yang berseri dan sambil memegang bunga yang telah dia terima dari keluarganya itu. Tony Nainggolan membenarkan tentang kebebasan mantan suami DP dari lapas kelas 1 Cipinang. Bukan bebas bersyarat, tapi bebas murni. Dia sudah dinyatakan sebagai orang yang merdeka, ucap Tony Nainggolan. Diinformasikan pada tanggal 18 Februari 2016 atas kasus Asusila yang ia lakukan, Saipul Jamil ditetapkan sebagai tersangka. Atas perbuatannya itu, Saipul Jamil difonis 3 tahun penjara pada Juli 2017. Dan atas perbuatan yang telah dia lakukan, pada Juli 2017, Saipul Jamil pun resmi difonis 3 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!